Hutan Indonesia memiliki beragam jenis tanaman liar yang bermanfaat, mulai dari akar, kayu, hingga buahnya. Pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman sudah dipelajari oleh warga Ogan Hulu secara turun-temurun. Oh ini? Ini yang namanya kuah keanggit. Ini yang bisa menjadikan obat untuk orang yang lagi sakit. Oh ini ternyata puah angin. Coba aromanya mbak Cium aja dulu. Iya ya, sudah berasa ya. Angit kan? Angit itu menyengat gitu lho mbak. Angit itu menyengat. Jadi ini namanya puah angin. Jadi emang dari aromanya aja sudah sangat menyengat. Terus yang diambil bagian umbinya ya, yang di bawah. Puah adalah tanaman obat yang masih berkerabat dekat dengan jahe dan lengkuas. Nama puah memang tidak setenar dua kerabatnya. Tapi untuk manfaatnya tidak perlu diragukan lagi. Rimpang ini tergolong berbatang basah dan dapat tumbuh subur di dataran rendah maupun di pegunungan tinggi. Pertumbuhannya membentuk rumpun dengan tinggi batang mencapai satu setengah meter. Bagian ini, umbinya nih yang diambil. Terus nanti diparut, baru diperas ya. Jadi yang kita manfaatkan itu airnya dari umbi ini. Yang masih muda ini lentur dan umbinya juga belum bisa dimanfaatkan. Jadi yang diambil yang tua seperti ini. Yang batangnya udah keras. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi ini memang dalam kali ya ini akarnya. Akarnya besar. Jadi susah untuk ditarik. Untuk menghilangkan dahaga selepas berkebun maupun beraktifitas, warga desa biasanya langsung mengolah puah di kebun. Ini kalau langsung dikunyah bisa? Bisa. Ini pembayang alat. Alat. Ini kan ada sengaja. Ini aja coba. Sengaja. Coba aja. Gini loh. Coba ya. Udah penasaran. Gimana? Kayak kelapa sih. Pahit tapi. Pertanya bukti kayak hampir kayak ayat lacin. Iya. Oke, saya minum ya. Deg-degan. Emang ini rasanya pahit. Namanya juga obat ya. Udah pahit, sepet, terus menyengat juga sih memang di hidung. Tapi ini harus habis, Bang. Harus habis. Harus habis segini loh. Karena kalau gak habis, penyakitnya gak sentuh. Oh gitu. Coba lagi. Tapi ini emang dipercaya bisa mengobati penyakit ma. Terus apa? Menurunkan demam ya. Menurunkan demam untuk anak-anak di bawah. Untuk anak-anak kecil. Iya, anak-anak kecil. Terus ada lagi gak hasilnya? Iya. Darah tinggi. Untuk tipis juga bisa? Tipis juga bisa. Oh, ternyata kaya sekali ini manfaatnya. Untuk mendapatkan hasil maksimal, puah harus diminum sehari sekali selama satu minggu. Warga setempat meyakini puah sebagai obat mujarab yang aman dari efek samping. Terima kasih.